Intro Penampakan ular sanja sepanjang 7 meter mengejutkan warga di desa Pir yang tutar Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ular sanja raksasa ini masuk ke perkampungan warga dan berhasil ditangkap warga pada malam hari. Dalam video amatir terlihat detik-detik penangkapan ular sanja raksasa sepanjang 7 meter yang ditangkap oleh warga desa Pir yang tutar Polewali Mandar. Ular sanja raksasa ini diduga keluar dari hutan pada malam hari untuk mencari bangsa. Sudah banyak hewan ternak warga yang hilang dan diduga dimakan oleh sanja tersebut. Ular sanja berukuran besar ini kemudian dibunuh oleh warga secara beramai-ramai, lataran ditakutkan akan menyerang manusia. Penangkapan dilakukan pada malam hari dan warga kesulitan melumpuhkan ular raksasa ini karena ular tersebut melakukan perlawanan saat ditangkap. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk menaklukkan ular tersebut dengan menggunakan parang. Wahyu, salah seorang warga mengatakan penemuan ular sanja ini sudah sering terjadi di desanya saat musim kemarau. Sebelumnya, ular sanja tersebut diduga sering memangsa hewan ternak milik warga karena sudah ada beberapa ekor sapi yang hilang. Kita lihat tadi tuh ular munculnya dari belakang rumah warga. Karena memang itu daerah belakang rumah kan hutan-hutan itu Pak, kebun-kebun. Begitu modernnya. Tidak ada terjadi sempurna itu. Memang begitu biasa muncul kalau mungkin sudah tidak terjadi hujan lagi, biasa muncul lagi ular. Sekitar 6 meter kurang lebih. Sudah kejadian dua kali. Tempat mengagetkan warga sekitar, makanya ada warga sekitar yang terlihat. Jadi kita anak muda sekitar sini datang ke tempat ular tersebut. Dengan ditangkapnya ular sanja berukuran raksasa ini, warga mengaku lega karena kehadiran ular sanja ini cukup meresahkan. Terima kasih telah menonton.